Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Akang Sharing Bersama saya, Ridho Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan di kolom komentar dari Firdaus Di sini Firdaus bertanya Bang, cara ekstrak file di Android TV gimana? Nah, kebetulan di sini Firdaus komennya di cara main game PSP di Android TV ya Kemungkinan dia ini mau ekstrak file ISO-nya di Android TV langsung Sebelum kita memulai tutorialnya, langkah baiknya kalian subscribe channel Akang ya Untuk mendapatkan informasi terupdate selanjutnya tentang Android TV, Google TV, maupun komputer Oke, kita langsung ke caranya ya Yang pertama, kamu harus mendownload aplikasi yang namanya Z-Ark Dimana Z-Ark ini hanya terdapat di Android On atau di ponsel Android Jadi kalian download APK-nya di blog Akang Nanti di deskripsi Akang buatkan ya linknya Download Z-Ark-nya Kemudian kalian transfer aplikasi Z-Ark ini ke Android TV kalian Setelah selesai, kalian buka file manager yang ada di Android TV kalian Dan di sini Akang pakai Unexplorer ya Kita buka Unexplorernya Kemudian di sini Akang masuk ke storage yang ini Dan di folder transfer Nah, ini supaya enak dilihatnya ya Kita ganti list view aja Oke, seperti ini Jadi Z-Ark-nya kayak gini nih Aplikasinya nanti Jika kalian sudah download Kalian akan mendapatkan aplikasi APK-nya seperti ini Kalian install terlebih dahulu Aplikasi Z-Ark ini Kemudian setelah di install Kalian langsung buka saja Open Nah, nanti Z-Ark ini meminta izin untuk Membaca internal storage kalian Klik OK atau Allow ya di sini Kemudian di sininya klik OK Setelah storage-nya terbaca semua Kalian masuk ke folder yang ingin kalian ekstrak filenya Contohnya di sini Akang pakai SD Card Kemudian transfer Nah, ini Akang ada beberapa file lah Tapi semuanya 7-zip Untuk RAR zip Ini nggak ada Jadi Akang cuma ngasih Sample 7-zip aja Ini contohnya yang kecil itu Metal Slug EUR Kita coba ekstrak ya File yang Metal Slug ini Kalian klik OK Kemudian ekstrak here Nah, nanti akan tampil ya Hasil ekstraksi dari file ini Yaitu Metal Slug EUR PSN Belakangnya itu ISO Nah, kalian bisa lihat ya di sini Sudah terekstrak Dari 20 MB Di ekstrak jadi 144 MB Dan setelah ini kalian sudah bisa memainkan game Metal Slug-nya Menggunakan PPSS PP Oke, cukup sekian Tutorial kali ini Semoga menjawab pertanyaan dari Firdaus Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mengembangkan channel Akang Sharing Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video